Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang PPKN masih atau pendidikan Pancasila di kurikulum Merdeka. Sekarang kita akan belajar untuk aktivitas belajar yang kedua, yakni kita akan mengetahui tentang biografi para perumus Pancasila. Yang pertama tentang Muhammad Yamin, salah satu tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama BPUPK 29 Mei 1 Juni adalah Muhammad Yamin. Ia menyampaikan pidato pada 29 Mei, sekitar 20 menit pidatonya. Dalam naskah persiapan disebutkan bahwa Yamin mempersiapkan pidato tentang 5 poin yang menjadi dasar pembentukan negara merdeka. Yang pertama, pri kebangsaan, yang kedua adalah pri kemanusiaan, yang ketiga adalah pri ketuhanan, yang keempat adalah pri kerakyatan. Poin 4 ini memberikan poin lagi yaitu permusyawaratan, perwakilan, dan kebijakan. Kemudian yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Biografi Muhammad Yamin, beliau lahir di Sumatera pada tanggal 24 Agustus tahun 1903. Beliau wafat pada tanggal 17 Oktober 1962. Pendidikan dasar beliau itu ditemukan di Holland's Inglance School atau HIS di Palembang. Kemudian ia melanjutkan ke Al-Gimin Milderbeer School AMS di Yogyakarta. Di sekolah AMS ini, ia belajar sejarah berubah kalah dan berbagai bahasa seperti Yunani dan Latin. Ia berencana melanjutkan berdikan ke Belanda tetapi diurungkan karena ayahnya wafat waktu itu. Akhirnya ia melanjutkan kuliah di Jakarta yakni Sekolah Tinggi Hukum yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada saat sekarang. Ia berhasil memperoleh gelar master atau serjana hukum pada tanggal 1932. Maaf, pada tahun 1932. Bapak Muhammad Yamin ini adalah seorang penulis dan aktivis. Ia melahirkan banyak karya, ia juga aktif dalam Yung Sumateran Bond. Pada tahun 1942, ia menjadi anggota Partindo. Setelah Partindo bubar, ia menjadi anggota Vox Ratgrindo. Kemudian pada saat penundukan Jepang, Yamin bertugas pada pusat tenaga rakyat atau putra. Kemudian pada tahun 1945, ia terpilih menjadi anggota BPUPK. Setelah Indonesia Merdeka, ia pernah menjadi anggota DPR RI, Menteri Kehakiman, Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan, Menteri Urusan Sosial dan Budaya, Ketua Dewan Perancangan Nasional, Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara. Kemudian yang terakhir adalah Menteri Penerangan tahun 1962 sampai tahun 1963. Selain itu, Muhammad Yamin juga membuat sebuah konsep tertulis tentang Indonesia Merdeka yang isinya berbeda dengan isi binatwanya. Dalam konsep tertulisnya, Muhammad Yamin menuliskan lima poin bagi Indonesia Merdeka. Yakni, satu, ketuhanan yang mahesa, dua, kebangsaan persatuan Indonesia, tiga, rasa kemenyesiaan yang adil dan beradab, kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan. Kemudian yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah singkat tentang Mr. Muhammad Yamin. Terima kasih sudah menyaksikan.